Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ternyata pupuk ini selain sangat membantu masyarakat juga hasilnya cukup memuaskan bisa menyuburkan tanah hingga pertumbuhan tanamannya pun menjadi cepat Pupuk dari limbah tambak udang memiliki keunggulan yakni pertumbuhan tanamannya sangat cepat bahkan bisa dibilang keunggulannya bisa melebihi pupuk bersubsidi dari pemerintah dalam satu karung pupuk organik limbah ini bisa mempercepat pertumbuhan sebanyak 30 tanaman pertanian berbagai jenis. Untuk mendapatkan pupuk organik ini tidak mengeluarkan biaya alias gratis. Karena ini pupuk kesusahan kalau saya misalkan mau beli pupuk itu kemungkinan harus ada kartu dan saya kan enggak kebagian kartu akhirnya saya mempertin limbah dari tambak udang. Alhamdulillah sampai sekarang bisa istilahnya pertumbuhan itu cepat bahkan lebih dari pupuk dari pemerintah Pak. Pihak pengelola budidaya udang mengaku limbah tambak udang ini ada dampak positifnya bagi masyarakat sekitar. Pihaknya mencoba berinovasi untuk mengolah limbah atau kotoran dari tambak udang dengan cara air limbah yang dibuang dari tambak ditampung agar kotorannya mengendap menjadi lumpur di tempat penampungan. Untuk supaya tidak berhubutan kita atur. Kita berikan secara cuma-cuma Pak. Untuk yang beli kita enggak layani. Kasian masyarakat. Kita bagikan saja langsung. Sudah berjalan berapa lama ini pembuatan atau pemangpatan pupuk tambak udang ini? Sudah tiga siklus Pak berarti satu tahun setengah. Setelah mengendap hingga menjadi lumpur pihaknya melakukan pengaturan pembagiannya agar semua warga yang membutuhkan tidak sampai berebutan. Pengolahan pupuk limbah tambak udang ini sudah berjalan sekitar satu setengah tahun lebih. Dan setiap empat bulannya selalu menghasilkan empat hingga enam ton pupuk organik yang berbentuk lumpur. Heri Setiawan, Bandung TV